Cocok dijadikan buat koleksi di rumah Sebagai hiasannya Kita tanam dalam pot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel saya Pada hari ini kita mau review Tentang kelekeng merah Kelengkeng rubilongan Dengan buahnya yang unik Berwarna merah Dan daunnya juga Warna kemerah-merahan Buahnya yang Lumayan besar Dan berbuah terus-menerus Tidak mengenal musim Kelengkeng kita ini Kita tanam dalam pot Ini drum yang kita potong Buat tabula pot Buahnya Cukup unik Berwarna merah Beda dengan kelengkeng Pada umumnya Dan daunnya juga Berwarna Hitam kemerah-merahan Kelengkeng merah Rupi longan ini Cocok dijadikan Buat koleksi di rumah Sebagai hiasannya Kita tanam dalam pot Dengan buahnya yang cukup unik Berwarna merah Cuma kalau bagi saya Tidak cocok Tidak cocok Untuk dikebunkan Karena daging buahnya Yang tipis Tidak cocok Untuk dikebunkan Dan juga Dompolannya Yang tidak Begitu besar Cuma segini Dompolannya Paling 20 Atau 30 biji Satu dompol Jadi Kurang cocok Kalau bagi saya Untuk dikebunkan Yang cocoknya Buat koleksi Di rumah Sebagai hiasan Bisa ditanam dalam pot Juga Ditanam Langsung di tanah Jadi Kalau Kawan-kawan Mau membeli Bibit Kelengkeng merah Silakan Tidak masalah Tapi Untuk buat Koleksi di rumah Saja Untuk Dikebunkan Kalau bagi saya Tidak cocok Karena Dompolannya Yang kecil Dan daging buahnya Yang tipis Jarang kita temui Daging buah Kelengkeng merah ini Yang tebal Nah sekarang Kita mau ambil dulu Satu biji Kita lihat Bagaimana Daging buahnya Nah Seperti ini ya Kita lihat Daging buahnya Nah seperti ini Nampak 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 bijinya ya Terlalu tipis Nah seperti ini Jarang kita temui Kelengkeng merah Yang tebal Daging buahnya Jadi Bijinya Terlalu besar Nah seperti ini Dagingnya Dagingnya Terlalu tipis Jadi Kalau bagi saya Kurang cocok Untuk dikebunkan Cuman cocok Buat koleksi Di rumah Karena Buahnya yang unik Dan berbuah Terus menerus Tidak mengenal musim Dan bisa juga Ditanam dalam pot Dengan umurnya Umurnya yang cukup Genjah Memang rasa buahnya Cukup manis Sama juga Dengan kelengkeng lain Tapi Daging buahnya Yang cukup Tipis Tidak cocok Untuk dikebunkan Cuman Kalau bagi saya Cocok Untuk buat koleksi Di rumah saja Ini Kelingkeng kita Ini Tidak berhenti Berbuah Nanti Setelah panin Tumbuh Dunas Pucuk muda Lagi Langsung Berbunga lagi Tidak berhenti Berbuah Alhamdulillah Tiap pucuk Ada buahnya Ya ini Mengenap Mengapa Sudah sedikit Buahnya Lantaran Sering Diambil Anak-anak Makanya Agak kurang Buahnya Bagi kawan Mau menanam Silahkan Tidak masalah Buat koleksi Di rumah Atau dikebunkan Juga cocok Tapi kalau bagi saya Tidak cocok Untuk dikebunkan Dia tergantung Selera Masing-masing Oke Demikian dulu Video kita Kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Masing-masing Terima kasih.